Gotri 900 HPS ya 900 HPS ya Yang pertama dia bilang Gotri 900 HPS ya FPS mungkin Aksi pesulap merah alias Marcel Radival Yang membongkar trik perdukunan membuat banyak orang berang Setelah membongkar trik Gus Samsudin Marcel bahkan dilaporkan ke polisi Karena dinilai telah melecehkan dengan pernyataan bahwa Dukun kalau tidak cabul ya nipu Pada selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022 Marcel dilaporkan ke Pores Metro Jakarta Selatan Oleh LSM Persatuan Hipnoterapi Tabib Paranormal dan Dukun Indonesia Para dukun itu mengaku sepi job Karena konten Marcel yang membongkar trik mereka Terbaru Marcel ditantang adu tembak dengan jarak 2 meter Oleh M. Salim Jindan Al-Hafshi atau Jindan Yang merupakan perwakilan dari LSM Persatuan Hipnoterapi Tabib Paranormal dan Dukun Indonesia Sebelumnya Marcel pernah mengatakan bahwa anti tembak itu tidak ada Saya menantang Marcel pesulap merah Ali tembak jarak 2 meter ya Kalau dia gak mau banyak alasan begini-begini Di atas ring Deddy Corbuzier ya Katanya dalam sebuah video yang diunggah di akun TikTok Jindan menantang Marcel dengan pistol berjenis Gotri Bahkan bisa senjata api asli dengan taruhan uang 5 miliar rupiah Dengan jarak yang berbeda yakni 5 meter Pistolnya Gotri Gotri ya pistolnya Kalau mau makek senjata api yang asli Taruh duit 5 miliar Jaraknya 5 meter Kiri kanan Kalau enggak makek duit Langsung aja sekali sewa sama saya Ungkapnya Iya gitu Itu tantangannya begitu Tantangannya begitu Gotri 900 HPS ya Gotri ya Kita siapkan pistolnya atau dia Pistolnya Gotri Gotri ya pistolnya Tak disangka Video tantangan Jindan ke pesulap merah ini Mendapat respon dari seseorang Dengan akun TikTok at Alvido Yang memang ahli di bidangnya Karena punya hobi di bidang airgun Dan pengetahuannya di bidang airgun Bisa dipertanggung jawabkan Yang pertama pria ini Mengkritisi soal penyebutan Jindan Soal pistol Gotri 900 HPS Disini saja Si Jindan sudah salah sebut Yang seharusnya 900 FPS Sebenarnya gue udah Pusing beberapa hari ini Fyp kok ngeliatnya Muka doi lagi Muka doi lagi Tapi gue gak mau bahas tentang doinya Tapi gue mau bahas Yang dulu pernah jadi hobi gue Ya airgun Yang hobi gak lama sih Cuman sekitar 5 tahun doang Gue gelutin dari Tahun 2015 sampai 2020 doang Sekarang udah gak ada sih Untuk dijual Tapi seenggaknya Pengetahuan gue Tentang airgun Bisa dipertanggung jawabkan lah Yang pertama dia bilang Gotri 900 HPS ya FPS mungkin Selanjutnya pria ini Mempertanyakan soal Kaliber berapa yang dipakai Apakah kaliber 6 mili Atau 4,5 mili Yang akan dipakai Di Gotri 900 tersebut Kalau kita pakai asumsi Gotri 900 FPS Itu gue pertanyakan adalah Kaliber berapa Apakah kaliber 6 mili Atau 4,5 mili Kalau misalkan 900 FPS Itu gue rasa Belum bisa upgrade ya Masih upgrade-an Ya Masih pakai barang bawaan lah Dengan estimasi Jarak tembak 2 meter Menurut gue Itu bisa tembus apa enggak Kalau misalnya Dia pakai Yang kaliber 4,5 Itu mungkin bisa tembus 6 pun bisa tembus 6 Tapi dengan syarat Tembak di area lunak Misalkan Kayak di betis Di paha Atau di Di bawah sini Itu dengan jarak 2 meter Bisa tembus Tapi yang enggak Enggak setembus Kayak Misalkan lo pakai Minis Karena kan sifat Gotri itu adalah Menghantam Menghantam Beda sama minis yang menusus Lebih lanjut Pria ini menerangkan Kalau misal Pesulap merah Atau Marcel Radival Menerima tantangan Dari Jindan Kalau bisa Dia minta yang pertama Harus tes krono Yang kedua Setiap tembakan Harus menggunakan gas baru Sebab setiap tembakan Pasti mengurangi Kekuatan dari power tersebut Kalau misalkan Emang Si Marcel Nerima tantangan Dari Orang itu ya Yang gue minta sih Kalau biasa Tes krono ya Pertama tes krono Kedua Setiap tembakan Harus pakai gas baru Karena Setiap tembakan Pasti akan mengurangi Kekuatan dari power tersebut Jadi kalau misalkan Kayak lo Pertama Kalau menembak Si Marcel 500 fps Dan Dia pernah tembus Terus tembakan Kedua Lo Ditembak Enggak tembus Kembali yang besar Itu udah Powernya udah turun Karena udah digunakan Tembakannya Kedua kali Kalau misalkan Menggunakan Simulasi Kayak Dua orang Saling tembak Itu gasnya harus Gas baru Dan menggunakan Dua unit yang sama-sama Upgrade Karena disebutin 500 fps Beda kalau misalkan Pakai unit Keluaran pabrik Karena gak ada Ini setau gue Gak ada Bahkan Baikal Makarov pun Bukan Gak ada gitu Baikal Makarov pun Gak ada Sampai 500 fps Kemudian Pria ini menjelaskan Seandainya pakai Gotri 6mm Airgun dengan Gotri 6mm Sebenarnya itu adalah Upgradean dari Airsoft Gun 6mm Yang pakai gas CO2 Harus adil Jadi tidak bisa Satunya pakai Full upgrade Dan satunya pakai Yang biasa saja Gak akan imbang Akhirnya Terang pria ini Apalagi itu Apalagi itu Gotri 6mm Setelah gue gak ada Produsen yang Karena gini Airgun 6mm Itu sebenarnya Adalah upgradean Dari Airsoft Gun 6mm Yang pakai gas CO2 Jadi harus adil Jadi gak bisa Kalau misalkan Lo pakai Satu full upgrade Yang satu Biasa saja Gak akan imbang Akhirnya Dan satu lagi sih Ya gue sorry Sambutin umurnya Masih 20 tahun ya Airgun itu Bukan digunakan Untuk penembakan manusia Kalau lo metembak-tembakan Bisa pakai airsoft gun Tapi ya Jelas dipantuk Pemuktian sih Di akhir video Ia berharap Kepolisian bisa Bertindak tegas Jangan sampai Hobi dari orang-orang Dilarang hanya Karena 1-2 oknum Yang memanfaatkan Airgun untuk Pembuktian hal-hal Seperti ini Kalau mau aduk kebal Gak usah pakai airgun Ke Papua Sono Ribet banget Pungkasnya Jadi gue harap Kepolisian bisa Ambil tegas ya Jangan sampai Hobi dari Orang-orang ini Nanti Endingnya dilarang Lagianya Karena 1-2 oknum Yang Menganfaatkan airgun Untuk pembuktian Hal-hal kayak gini Tolong Sorry Kalau bisa Jangan sampai Ada hal kayak gini Kejadian Kalau misalkan Mau aduk kebal Mungkin gak usah pakai airgun Papua Sono Ribet banget Pembuktian